Segera download Quran dan Reboot. Tafsir dalam genggaman Anda. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Dan mereka menonton. Terima kasih telah menonton. Mereka. Mereka berkata. Apakah. Muhammad ingin menonton. Terima kasih telah menonton. Mereka menonton. Mereka menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mereka menonton. taksir. yang telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mereka menonton. Terima kasih telah menonton. Mereka menonton. Mereka menonton. Mereka menonton. Terima kasih telah menonton. disepakati bahwasannya, mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali kalau dipahami maknanya diantaranya kalau ada seorang kafir mengucapkan la ilaha illallah menukil, orang Islam itu bilang la ilaha illallah, apakah dia otomatis menjadi muslim? tidak, karena dia cuma menukil apa? la ilaha illallah dia tidak meyakini, dia hanya menukil saja, demikian juga kalau ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia menjadi seorang muslim? jawabannya tidak, karena dia tidak mengerti maknanya dan tidak meyakininya demikian juga, kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia ternyata menyembah berhala, dia meyakini bahwasannya berhala-berhala tersebut memberi manfaat baginya maka tidak bermanfaat la ilaha illallah, dan ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fatul Bari jilid 13, halaman 359, beliau nukil dari Al-Halimi, dalam kitabnya Al-Min Hajj, Fisya Agil Iman bahwasannya percuma, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia sendiri beribadah kepada, berhala-berhala maka la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat, jadi dia tahu bahwasannya la ilaha illallah hanya bermanfaat kalau memenuhi persyaratannya diantara persyaratan paling utama adalah memahami makna la ilaha illallah diantara syarat paling utama adalah memahami makna la ilaha illallah, perhatikan di di mana itu, di TV lihat saya sebutkan beberapa dalil ada satu dua, tiga ya empat lima, enam lihat perhatikan diantara dalil bahwasannya kalau orang hanya bermansat baginya kalau dia paham makna la ilaha illallah adalah firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surat Muhammad ayat 19 fa'lam ilmuilah bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ilmuilah la ilaha illallah berarti la ilaha illallah harus di ilmui bukan hanya sekedar diucapkan ini del bahwasannya harus dipahami maknanya apa maknanya yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir Abtabah dalam tafsirnya maksudnya tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 kata Allah wa la yamliku alladina yidu'una min dunihi as-shafa'a illa man syahida bilhaq wa hum ya'lamun dan bahwasannya orang-orang yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberi syafa'at kecuali bagi orang yang syahida bilhaq yang mempersaktikan Allah wa hum ya'lamun dan mereka memahami maknanya menjadikan del bahwasannya orang yang bisa dapat syafa'at hanyalah orang yang syahida bilhaq yaitu syahida bilha ilah ilallah yang bersaksi as-shadu an la ilah ilallah wa hum ya'lamun dan mereka paham tentang makna la ilah ha'ilallah tidak dikatakan orang bersaksi kecuali paham kita mengucapkan as-shadu an la ilah ilallah aku bersaksi la ilah ilallah kalau kamu tidak paham la ilah apa yang mau kamu persaksikan sangat apa namanya logis bahwasannya persaksian melazimkan pengetahuan tentang apa yang disaksikannya saya bersaksi tidak ada saya bersaksi la ilah ilallah berarti saya harus paham tentang makna la ilah ilallah kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan dalam banyak hadis diantaranya Rasulullah SAW siapa yang meninggal dan dia tahu bahwasannya la ilah ilallah artinya dia mengerti maknanya maka dia akan masuk surga hadis riwayat Muslim disini Nabi persyaratkan bukan sekedar la ilah ilallah kemudian masuk surga tidak tapi dia mengucapkan la ilah ilallah dan dia mengerti maknanya makanya dia masuk surga kemudian juga dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW menyebutkan dengan makna yang sama siapa yang mengucapkan la ilah syadu ala ilah rasulullah tidaklah dia bertemu dengan Allah SWT dengan dua kalimat tersebut goira syakin fihima tanpa ragu tentang syahadatain tersebut kecuali dia akan mau surga goira syakin fihima dia tidak ragu dengan syahadatain tersebut nah kalau dia tidak ragu berarti dia harus paham apa? maknanya harus paham maknanya bagaimana dia bisa menghilangkan keraguan kecuali kalau dia paham maknanya kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat itu orang yang mengucapkan la ilah Allah ikhlas dari hatinya ini menunjukkan dia harus mengerti tentang la ilah ilallah kemudian juga dalam hadis yang lain mustaikinan biha kolbuhu hatinya harus yakin ini semua lafal-lafal 6 dari yang saya sebutkan menunjukkan bahwasannya la ilah ilallah itu hanya bermanfaat kalau dipahami apa? maknanya kalau tidak dipahami maknanya percuma ada orang gila mengucapkan la ilallah tidak ada manfaatnya kemudian kalau ada orang yang cuma mengerti itu orang islam bilang la ilallah apakah dia jadi orang muslim tidak dia hanya mengerti perkataan orang kafir dia tidak jadi seorang muslim atau ada orang yang mengucapkan la ilallah tapi dia ternyata melakukan pembatalnya seperti tadi kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nukil dari al-halimi ada orang yang bilang la ilallah tapi ternyata dia menyembah berhala maka tidak manfaat la ilallah atau orang munafik mengucapkan la ilallah tapi dia ragu dengan dengan islam dia bilang semua agama benar percuma la ilallah tidak bermanfaat dari situlah kemudian para ulama membuat pembahasan tentang syarat la ilallah syarat la ilallah diantaranya harus mengilmuinya ini yang paling paling pertama mengerti tentang makna la ilallah agar dia bisa yakin agar dia tidak ragu agar dia bisa mengamalkannya agar dia bisa menjalankan konsekuensinya dan agar dia bisa menjauhi pembatal-pembatalnya syarat paling pertama yaitu mengerti tentang maknalah ilah ilallah kalau tidak mengerti itu semua tidak bisa dikerjakan kalau tidak mengerti tidak bisa dikerjakan makanya ada orang yang la ilallah tapi la ilallah zikir tapi kedukun juga lancar ada segmen baru ada orang yang ada orang yang apa namanya ngeluh sama saya ustaz ada keluarga masya Allah saya terajin kedukun juga lancar kenapa dia tidak paham maknalah la ilallah ya wajar sehingga dia tidak bisa mengamalkan la ilallah dengan benar ini semua sebagaimana dikata Syekh Ahmadullah rahimahullah bahwasannya bahwasannya la ilallah bukan kalimat bukan suatu kalimat yang diucapkan saja kemudian bermanfaat tapi ada aturannya ada syarat-syarat yang diantaranya mengilmuinya ini syarat paling utama agar anda ketika mengatakan ashadu la ilah ilallah aku bersaksi kalau tidak mengerti apa yang disaksikan bagaimana mau jadi apa saksi agar sah bersaksian anda anda harus sendiri tentang mana la ilah ilallah ada buku sangat indah yang saya tadi dari tadi baca belum sempat selesai karena seribu halaman lebih buku judulnya Rafful Istibah an ma'na al-ilah wal-ibadah ini kalangan Syekh Muhammad al-amin syinqiti rahimahullah di cetak sekitar seribu dua salam di internet juga ada dia menjelaskan bahwasannya dan bagus-bagusnya buku ini dia ulama Malikiyah yang punya Tafsir Abdwa'ul Bayan Abdwa'ul Bayan dan dia adalah gurunya Syekh Abdul Musimab Abbad gurunya Syekh Abdul Musimab Abbad Hafizahullah sa'ala seorang alim di kota Madina rahimahullah dia punya buku Tafsir Abdwa'ul Bayan dan dia punya buku ini kenapa dia tulis buku ini ketika dia menemukan banyak orang yang menyembah kuburan ada yang punya kepercayaan kepada bintang-bintang ada yang punya hubungan dengan jin-jin maka dia meneliti dia mengatakan sebab utama terjadinya penyelewenan akan hal ini tidak lain saya teliti saya teliti ternyata permasalahnya pada dua tidak paham makna al-ilah dan tidak paham makna al-ibadah apa itu makna ilah dan apa itu makna ibadah karena kalau orang tidak paham apa itu makna ilah maka dia bisa menjadikan sesembahan selain Allah tanpa dia sadari contoh seperti orang menyangka namanya ilah itu meyakini pencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia kemudian pergi ke dukun ketika dia kemudian minta kepada wali-wali dia tidak merasa menyembah selain Allah ketika dia berdoa kepada sunan dia berdoa kepada mungkin malekat minta kepada Syedul Badawi minta kepada dia tidak merasa sedang beribadah tidak merasa menjadikan itu sebagai Tuhan subhanahu wa ta'ala sehingga akhirnya dia terjurumus dalam kesyirikan tanpa dia sadari karena dia tidak tahu makna al-ilah kemudian juga perkara kedua dia tidak paham tentang makna ibadah tidak paham tentang makna ibadah dia menyangka kalau seorang berdoa kepada wali bukan ibadah dia menyangka kalau menyembeli kepada jin menyembeli bukan ibadah ketika dia tidak tahu itu adalah ibadah maka dia tidak sedang merasa beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka sebab utama terjadinya kesyirikan ini dia sebutkan di mukaddimah kitab tersebut halaman 3 dan halaman 4 intinya kembali kepada permasalahan dua permasalahan pertama tidak paham makna al-ilah dengan benar yang kedua tidak paham makna kalimat al-ibadah itu apa maksudnya dengan benar sehingga menjadikan sebagian orang terujur dalam kesyirikan tanpa disadari dia tidak merasa berbuat syirik tidak merasa berbuat kesyirikan baik oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas kita akan bahas dua perkara sehingga kita tahu kenapa sekarang kita bahas tolong perhatikan lihat di televisi makna la ilaha ilallah makna la ilaha ilallah makna la ilaha ilallah ini fokus kepada makna al-ilah karena tidak ada ilah kecuali Allah nah ilah ini artinya apa ilah ini artinya artinya apa ini menjadi pembahasan jadi ada perbedaan antara ya ahlu sunnah secara umum kemudian perbedaan ahlul kalam tentang makna al-ilah tentang makna al-ilah ahlu sunnah wal jamaah mereka membawa membawa makna 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 al-ilah kepada makna ibadah makna ibadah yaitu al-ilah maksudnya al-ma'bud sama dengan al-ma'bud yaitu yang disembah yang di ibadah atau disembah ada pun ahlul kalam mereka membawa makna makna nanti akan kita bahas makna al-ilah kepada makna rububiyah makna rububiyah diantaranya ini ditelusuri nanti bisa baca misalnya buku al-mawakif bin iji kemudian al-maqafid kemudian juga ulama al-ulama asyairah serta juga syih ristani menukil dari abu latan al-ash'ari kemudian juga al-bayjuri ketika mensyarah al-jauhar al-jauhar al-tawhid karya ibrahim al-laqani diantara makna mana yang kita simpulkan dari ahlul kalam bahwasannya ada beberapa makna semuanya makna rubiyah kecuali satu terakhir yang pertama al-ilah maksudnya adalah al-qadir al-ikhtira al-qadir al-ikhtira artinya yang yang maha yang mampu mencipta ini makna terutama ini dinukil oleh asyahristani dari abu hassan al-ashari rahimahum allahu yermiyah makna kedua al-ilah adalah wajibul wujud itu yang wujudnya wajib yang wujudnya itu harus ada wajib ada ini sebagai dalam asyairah mengikuti perkataan falasifah karena al-falasifah orang-orang yunani mereka mengatakan semua wujud yang ada di alam semesta ini hanyalah mungkinul wujud yaitu mungkin ada mungkin tidak ada tapi semuanya kembali kepada wajibul wujud yang wujudnya harus ada sebagai titik awal atas segala wujud yang ada yang mereka sebut dengan al-ilatul ula al-ilatul sebab pertama atau disebut dengan kausa prima karena ada hukum kausalitas sebab dan akibat ini pembahasannya panjang tentang pendapat falasifah tapi sebagian ulama asyairah membawa makna al-ilah adalah wajib wujud yaitu yang wajib wujudnya adapun kita manusia ini mungkin wujudnya ada gak ada gak ada masalah tapi kalau yang wajib wujud sebab pertama gak ada maka tidak ada alam semesta maka semua wujud ini harus kembali kepada yang ada wujudnya sendiri tanpa di dahulu dengan ketiadaan itu disebut dengan wajibul wujud wujud ada dua ada wajibul wujud ada mungkin wujud yang wajib wujudnya ada harus ada dan yang mungkin wujudnya itu tidak ada atau tidak ada masalah paham itu tidak nanti kita ulang berikutnya saya kemarin ada ada apa namanya daurah dengan parada intinya saya bahas sedang silsafat mendapat ini pendapat ini pendapat sampai pendapat nareus soteleks palato kemudian socrates kemudian pelotunis apa beda-bedanya saking rumitnya mereka berkata ustaz ini belajar ini dapat pahala gak saya bilang ya mudah-mudahan tapi inilah kita harus tahu istilah-istilah mereka yang berikutnya mereka manakan al-ilah al-mustadni an-wairi an-wairi wal-muftakir ilaihi masiwah artinya yang tidak butuh kepada yang lainnya kepada yang lain yang lain dan yang lain butuh kepadanya butuh kepadanya itulah al-ilah maknanya al-ilah yang terakhir dan ini agak yang ini bagus ya adalah karangat keperkasaan al-bayjuri dia mengatakan al-ilah yaitu al-ma'bud yang disembah ini seperti kernyataan ahlu sunnah yang disembah baik ini tiga makna perhatikan satu dua tiga empat mungkin ada makna yang lain tapi ini kembali kepada tiga makna ini kalau kita lihat pada tiga makna makna pertama satu dua dan tiga dari kalangan asya'ira nanti misalnya dalam saya ulangi huku-bukunya dinukil oleh Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawakif kemudian Sa'duddin Al-Titizani dalam Al-Makafid kemudian Senusi kemudian juga apa namanya Syarah Jawahara Tauhid kalau kita perhatikan lihat tiga makna ini ketika kita katakan La ilah ilallah tidak ada ilah yang berhabis sembah kecuali Allah kita maknakan kepada makna pertama kedua dan ketiga tidak ada yang mencipta kecuali Allah atau yang kedua tidak ada yang wajibul wujud kecuali apa Allah atau yang ketiga tidak ada yang mustazni'an ghairi tidak membutuhkan yang lainnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tiga makna ini melazimkan makna ini melazimkan syirik itu hanya terbatas pada rububiyah hanya terbatas pada makna rububiyah artinya kalau seseorang meyakini hanya Allah yang mencipta maka dia tidak syirik faham? kalau dia meyakini hanya Allah yang azali yang yang wajibul wujud yang kausa prima maka dia tidak syirik selama dia meyakini bahwasannya yang tidak butuh kepada yang lainnya hanya Allah ada pun selain Allah semua butuh kepada Allah maka tidak syirik dan ini yang di kemudian diteruskan oleh sebagian ahlul kalam yang kemudian seperti kita singgung kemarin yang mengatakan silahkan nanti kita mengatakan perkataan mereka silahkan minta kepada Abdul Qadir Jala ini silahkan minta doa kepada Syedul Badawi yang penting jangan meyakini bahwasannya Syedul Badawi ikut menciptakan selama tidak ada keyakinan bahwasannya apa yang kau sembah itu bisa mencipta maka kau tidak apa syirik ini tuh silahkan kau menyembeli di kuburan silahkan kau menyembeli untuk jin selama kau tidak meyakini jin tersebut ikut mencipta maka kau tidak apa syirik repot ini kelazimannya agak repot silahkan kau bernadar di kuburan datang kepada sunan seorang sunan kalau saya lulus saya akan berjalan sekian kilo dan saya pernah dapati seorang dia bilang dia pernah bernadar tapi kemudian tidak menjalankannya dia pergi ke kuburan sunan kalau tidak salah dia bilang kalau saya lulus saya akan jalan atau akan apa ini bernadar kepada sunan yang tidak boleh nazar hanya untuk Allah selama tidak meyakini sunan mencipta alam semesta selama tidak meyakini Abdul Qadir Jala ini menciptakan alam semesta selama meyakini Abdul Qadir Jala ini jin dan sunan wali-wali itu hanyalah tidak selalu membutuhkan kepada Allah maka seorang tidak terjurumus dalam kesyirikan maka ini menunjukkan bahwasannya penting mengertai makna al-ilah karena ini terkait dengan syirik atau tidak kita insya Allah akan hukirkan perkataan perkataan mereka atau kita nukilkan sekarang contoh seperti perkataan Ahmad Zaini Dahlan Ahmad Zaini Dahlan dia mengatakan tentang membela orang yang menyuruh kepada Nabi misalnya ya Rasulullah ini kalau aku ini bukan syirik tidak ada masalah selama tidak meyakini Rasulullah ikut apa mencipta hanya dikatakan seruan itu adalah ibadah jika meyakini tentang uluhiyahnya maksudnya rububiyahnya karena dia maknakan uluhiyah dengan rububiyah dia maknakan al-ilah maksudnya al-rah meyakini artinya Nabi ikut mencipta ikut mengatur alam semesta ikut memberi mudarat dan manfaat secara langsung maka itu baru dikatakan ibadah disertai meyakini bahwasannya Nabi berhak untuk diibadahi jadi ada dua meyakini Nabi untuk diibadahi dan meyakini Nabi ikut mempunyai apa rububiyah baru dikatakan itu ibadah kemudian dia berkata wala ya takidu ahadun minal muslimin uluhiyah tawairillah dan tidak ada seorang muslim meyakini ada pencipta selain Allah wala ta'firah ahadun siwa Allah tidak ada seorang muslim pun meyakini yang bisa memberi pengaruh kecuali Allah artinya dia mengatakan tidak ada orang muslim tahan kalau kita lihat perkataan dia saya kena-kena siapa sih orang islam yang meyakini ada pencipta selain Allah ada gak gak ada berarti ya sudah gak ada orang muslim mau minta sama ini mau doa sama sini gak ada yang meyakini pencipta selain Allah subhanahu wa ta'firah makanya dia mengatakan fa'inna tawhid al-rububiyah huwa tawhid ul-uluhiyah tawhid ul-uluhiyah jangan dipisah-pisah sama aja pokoknya meyakini ada pencipta selain Allah itulah baru syirik Al-Qudai ini juga dia berkata inna mamusammal ibadah la yadikullu fihi shay'un minatawasul istigwafat wal istigwafat wal zairuhuma bal yashtabihu bil ibadah bal la yashtabihu bil ibadah ti aslan ya fa'inna kullama yadulu ala ta'zim la yakunu minal ibadah illa idha tarana bihi i'tiqadul rububiyyati lidhalika almu'azam au sifatul min sifatihah al-khasah biha ini Al-Qudai dia menulis buku ya dia mengatakan ulama mereka juga tidaklah yang dimaksud dengan ibadah tidak termasuk di dalamnya tawasul dan istigwafat tawasul kepada orang soalnya istigwafat minta tolong ke orang-orang selain itu tidak ada namanya ibadah ibadah itu dan ini tidak akan dikatakan ibadah tidak ada keserupaan dengan ibadah sama sekali semua yang menunjukkan pengagungan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali meyakini rububiyah kepada yang diagungan tadi illa idha taranabihi i'tiqadul rububiyah kecuali meyakini yang diagungan tadi ikut mengatur alam semasa itu baru namanya apa ibadah repot jadi maksudnya kalau antum ambil antum pergi kuburan wali antum potong kambing itu bukan ibadah gak ada masalah bukan syirik antum berkata ya Ali ya Hussein selama antum meyakini Ali dan Hussein tidak menciptakan alam semesta tidak mengatur alam semesta maka tidak syirik kapan dikatakan syirik kalau meyakini rububiyah Ali dan Hussein kalau kita meyakini Ali dan Hussein dapat izin dari Allah dapat syafaat dari Allah ya gak ada masalah gak ada masalah demikian juga alamili ya alamili seorang syirik dia juga mengatakan demikian dan banyak ya ucapan-ucapan mereka intinya mereka mengatakan ini semua bukan bukan kesyirikan bahkan yang lebih parah ya seperti perkataan Yusuf Anabahani dia mengatakan justru isti gosah kepada wali-wali Allah minta tolong kepada mereka minta hajat kepada mereka justru itulah tawhid itu apa? tawhid saya bacakan ya Allah SWT telah menjadikan orang-orang soleh terutama para Rasul perantara antara Allah dan makhluknya dalam menyampaikan risalah ini kita sepakat kita sampaikan Nabi para ulama mereka adalah perantara untuk menyampaikan wahyu kepada apa? kepada kita para Nabi minta patuhi dari Allah para ulama belajar dari para Nabi untuk menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya jadi makhluk dia mengatakan dan hamba-hamba Allah itu mencintai dakwah para Nabi dan membenarkan kenabian para Nabi dan juga mereka mengakui Nabi adalah orang-orang mulia dan Allah menjadikan para Nabi dan para Rasul sebagai perantara untuk mengampuni dosa-dosa para hamba ini ada subhat masalah ini tentang surat Anisha mungkin kita akan bahas kemudian mengatakan dan dalam rangka juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ada hajat-hajat mereka silahkan minta melalui perantara-perantara tersebut kemudian berkata kalau begitu diketahui dengan yakin bahwasannya mengagungkan para Nabi mengagungkan para Wali-Wali bertawassul dengan mereka istighosa kepada mereka minta hajat kepada mereka semuanya ini tidak merusak tauhid kepada Allah SWT bahkan dia inti sari dari apa? tauhid jadi bukan syirik lagi bahkan apa? super tauhid minta kepada Wali-Wali baik sebenarnya berkata Al-Ami ini orang Syiah dia mengatakan berdoa dan istighosa kepada sering Allah ada tiga model pertama mengatakan Ya Muhammad beristighosa berdoa Ya Muhammad Ya Ali Ya Abdul Qadir Ya Awli Allah Ya Ahlul Bait ini model pertama yang kedua model kedua berkata Ya Fulan kun syafi'il Allah jadikanlah aku jadikanlah jadilah jadilah engkau sebagai pemberi syafaatku kepada Allah agar Allah memenuhi kebutuhanku atau berdoa kepada Allah agar memenuhi kebutuhanku ini model kedua yang ketiga berkata Ya Fulan berkata ini semua boleh tidak ada masalah tidak ada larangan apalagi mau dibilang syirik ini boleh selama karena semua orang muslim sadar bahwasannya tidak ada yang menguasai pengaturan alam semesta kecuali Allah subhanahu semua ini hanya perantara jadi kalau seorang datang di depan kuburan Nabi Ya Muhammad sembuhkanlah anakku anak bapa atau di pesawat Ya Ali Ya Ali Ya Hussein Ya Hussein tolonglah aku tidak ada masalah repot ya Ya Abdul Qadir Jailani tidak ada masalah semuanya tidak ada yang namanya syirik karena selama meyakini tidak ada pencipta selain Allah seorang tidak akan terjurmur dalam apa kesyirikan selesai tidak ada yang mengatakan semesta kecuali Allah maka tidak ada yang terjurmur dalam kesyirikan maka dari situ kita ahlu sunawal bagi kesyirikan ada kesyirikan dalam rububiyah ada kesyirikan dalam apa uluhiyah karena ibadah tidak boleh hanya kepada Allah justru hubungan kita paling utama dengan Tuhan adalah ibadah tidak kecipta kecil manusia kecil untuk beribadah Sekarang kita lihat makna ilah versi al-sunnah al-ilah versi al-sunnah wa jamaah disinjau dari beberapa sisi dari beberapa beberapa sisi saya sampaikan aja sisinya dari sisi bahasa kemudian yang kedua tafsir para salaf kemudian yang ketiga perkataan para ahli tafsir kemudian dalil-dalil yang keempat dari nas dalil-dalil ini empat sisi yang menunjukkan makna al-ilah adalah al-ma'bud makna al-ilah adalah al-ma'bud pertama dari sisi bahasa ini sudah ya foto aja foto biar cepat sudah ya pertama makna al-ilah dari sisi bahasa makna al-ilah dari sisi bahasa kita melihat kepada kamus-kamus yang ditulis oleh para ahli bahasa kita ada ulama bahasa diantaranya misalnya yang meninggal semua pada abad keempat seperti al-jauhari kemudian ada juga al-azhari kemudian ada juga ibnu faris ini tiga ulama yang mereka wafat di sekitar abad keempat sekitar abad keempat seperti al-jauhari wafat pada 393 hijriya jadi ulama dahulu yang mereka tentu pakar pakar bahasa Allah sehari 370 370 hijriya demikian juga ibnu faris juga wafat 395 395 hijriya ketiga ulama ini dalam buku-buku mereka menyatakan bahwasannya al-ilah artinya al-ma'bud seperti hal-jauh dalam kitabnya as-sohah atau aslihah dia mengatakan alaha ilahatan ay abad ibadatan dia mengatakan alihah ilaha ilahatan maknanya abad ibadatan kemudian juga ibnu faris juga mengatakan alaha wahuwa at-ta'bud jadi alaha maknanya wata'bud khal ilah allahu ta'ala sumia bidhalika li'annahu ma'bud al-ilah kata ibnu faris Allah sama dengan al-ma'bud demikian juga al-azhari ya mengatakan juga demikian ya baik jadi secara bahasa al-ilah perhatikan al-ilah ini wajannya fi'al fi'alun ilahun wajannya fi'alun tapi maknanya mafulun mafulun ya contohnya misalnya kitabun maknanya maktubun kitab tapi maknanya yang ditulis contohnya fi'ro'sun maknanya mafru'sun ini contoh ilah bimakna fi'al bimakna maful kalau begitu al-ilah maknanya al-ma'luh al-ma'luh oleh karena maknanya adalah al-ma'bud karena alihaya Allah artinya abad ya'budu al-ma'luh artinya al-ma'bud yang diibadahi yang diibadahi sehingga makna la ilaha ilallah itu la ma'budah sama dengan maknanya adalah la ma'budah ilallah tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah sudah itu maknanya secara bahasa ini bukan perkataan indokimia bukan perkataan wahab ini perkataan para ulama ahli bahasa para ulama ahli bahasa baik yang kedua bahkan al-azari menukil dari Abu'l-Haytham lafal Allah sendiri Allah itu asalnya dari apa? Allah itu asalnya dari al-islam plus ilah kemudian menjadi al-ilahu al-ilahu jadi al-alif ini ta'rif ta'rif yang tahu bahasa Arab ya ditambah dengan ilah jadi al-ilahu misalnya baitun sama al jadi al-baytu al-ilahu al-ilahu ketika orang Arab sulit untuk mengatakan al-ilahu maka mereka menghilangkan hamzah kota mereka hilangkan jadi tapi kahrohnya tetap bertahan menjadi al-ilahu 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 ketika jadi al-ilahu ini bukan karangan saya ini dinukil oleh al-azhari ya dalam kitabnya tahribulullah jilid 6 halaman 22 sampai 23 belum menukil dari sumber kata Allah dia adalah kalimat musytaq dari perkataan Abu'l-Haytham jadi al-ilahu kemudian lam ketemulam ditasdid menjadi Allahu jadi Allah itu asalnya al-ilah al-ilah maknanya al-ma' ma'bud jadi tidak ada yang berat disembah kecuali yang memang berat untuk disembah yaitu adalah Allah ini secara bahasa sudah jelas tidak ada kaitannya al-ilah dengan makna rububiyah pencipta al-mustagni anggoyrihi wajibul wujud tidak ada secara bahasa kalau kita secara bahasa maknanya al-ilah maknanya al-ma' ma'bud jadi la-ilah ilahu artinya la-ma'bud da-bihakim ilal-ma'bud tidak ada yang berat disembah kecuali Allah semata yang berat untuk disembah jadi kaitannya masalah peribadatan kaitannya makna ilah secara bahasa kemudian sudah ya yang berikutnya dari yang berikutnya makna ilah ini masalahnya sangat urjin ini masalah syirik atau tidak ini penting ini hidup cuma sekali jangan spekulasi ya jangan pergi ke dukun jangan potong ah tidak syirik selama meyakini yang pencipta hanya Allah kita tidak bakalan musyrik sebagaimana perkataan tadi Ahmad Zaini Dahlan siapa sih orang muslim yang masih ada pencipta selain Allah yang memang tidak ada kalau begitu tidak ada yang musyrik tidak ada makanya mereka marah ini wahabi suka musyrik-musyrikan orang kita bilang ini dosa paling besar syirik lebih besar daripada membunuh orang lebih besar daripada berzina lebih besar daripada berduhaka sama orang tua ini masalah surga dan neraka masalah abadi di surga atau abadi di neraka maka kita harus jelas makna syirik itu apa makna alilah itu apa kita bicara secara ilmiah tidak pakai perkataan ilmiah tidak pakai perkataan Muhammad bin Abdul Wahab kita pakai secara bahasa kamu semua tanya mikir makna ilah menurut para ahli tafsir para sahabat para sahabat dan tabi'i Ibn Jari daftabari menukil perkataan dari Ibn Abbas Ibn Abbas berkata Allahu lihat perkataan Ibn Abbas Allahu zul uluhiyah wal ma'budiyah al khulqi ajimain wih cepat sekali ya Allah adalah pemilik uluhiyah dan yang berhak untuk diibadih al-ma'budiyah yang berhak disembah lihat perhatikan sini dimakanakan kepada ma'bud ma'budiyah wajib bagi seluruh makhluknya ini perkataan Ibn Abbas kemudian juga ketika Ibn Abbas menafsirkan firman Allah dalam sebagian kira'ah dalam surat Al-Araf iaitu Ibn Abbas mengatakan jadi diartikan apa? ibadat Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadatan kepada engkau wahai dan ini juga tafsir kota ada meninggalkanmu dan meninggalkan peribadatan kepadamu jadi Ibn Abbas kemudian juga kota ada menafsirkan Al-Ilah dengan Al-Ibadah baik kemudian berikutnya perkataan para al-tafsir para al-tafsir subhanallah pada al-tafsir bahkan bukan dari kalangan al-sunnah diantaranya Ibn Jadir atau Bari dalam empat tempat tadi saya lihat di Syamilah dia menyatakan makna terutama dalam firman Allah dia mengatakan ketahui tidak ada yang berat di sembah kecuali siapa Allah Ibn Jarir atau Bari ini Syekhul Mufassirin Syekhnya para ahli tafsir paling pakar tafsir Ibn Jadir atau Bari yang paling menukil perkataan para salat Ibn Jadir atau Bari makanya ketika saya membantah misalnya orang-orang liberal yang menasirkan suatu ayat dengan tafsiran sendiri bantahnya mudah tinggal buka tafsir Ibn Jadir tidak ada pendapat seperti ini pendapat baru karena Ibn Jadir ketika dia menyampaikan tafsir dia menyebutan hilaf kemudian dia menukilkan para salat misalnya ayat ini tiga pendapat pendapat pertama begini salatnya fulan-fulan-fulan dia sebutkan sanatnya pendapat kedua adalah tabiin pendapat ini disebutkan sanatnya pendapat ketiga siapa yang mengucapkan dia sebut sanatnya kemudian mengatakan yang lebih yang lebih cepat adalah pendapat pertama misalnya jadi dia selalu menukil apa? khilaf sehingga kita tahu bahwasannya kalau khilaf belakangan yang tidak pernah disebutkan Ibn Jadir atau ulama-ulama yang memikirkan dengan sanat berarti dia bukan mendapat para salat bukan mendapat para salat ketika dia menafsirkan fa'alam annahu la'ilau dia mengatakan ketahuilah tidak ada yang berhabis sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga bahkan bukan Ibn Jadir bahkan azamah syari'ilun kasyaf azamah syari'ilun mu'tazilah azamah syari'ilun dalam kitabnya al-kasyaf juga menukil la'ilau warni la'ma'budah bihakkin ilallah kemudian juga bahkan perkataan di kalangan sebagian ulama asyari' seperti al-bayzawi al-bayzawi ini juga mengatakan demikian bahwasannya la'ilau itu la'ma'budah bihakkin ilallah bahkan dalam tafsir al-maturidi sama al-maturidi juga demikian jadi tidak semua asyairah menafsirkan dengan makna la'ilau dengan makna rububiyah karena di kalangan para al-tasir yang mereka menafsirkan la'ilau artinya la'ma'budah illa illallah kita bahas agar kita yakin bahwa akidah kita berdasarkan dalil tadi sudah berubah secara bahasa kita sudah nukil perkataan para ulama bahasa dari kalangan salat abad keempat al-azhari al-jauhari ibnu faris kemudian kita nukil juga perkataan para sahabat tabi'in ibnu abbas dan juga siapa tadi kota ada kemudian kita nukilkan perkataan para ahli tafsir bahkan dari ahli tafsir dari kalangan bukan ahli sunnah seperti jamah syari al-baybawi maturidi mudah kalau yang penonton ilmu masuk syamilah buka lama'budah apa namanya fa'lam anahu la'inallah kemudian juga penggunaan ayat ini sangat penting yaitu penggunaan lafal lafal ilah dalam nasnah nasnah al-qur'an dan hadith contoh seperti dalam surat az-zuhruf ayat 87 itu juga gak salah ayat 84 az-zuhruf ayat 84 surat ke 89 ayat ke 84 kata Allah subhanahu wa ta'ala buka perkataan para ahli tafsir dan dialah yang di langit ilah yaitu yang disembah yang di langit ma'bud disembah di langit ilah disini maknanya ma'bud dialah Allah yang disembah di langit disembah oleh para malaikat dan juga di bumi disembah oleh manusia jadi ilah disini artinya ma'bud silahkan buka tafsir dan kalau kita artikan dialah di langit mencipta dan di bumi mencipta gak nyambung ya gak nyambung ilah disini maksudnya ma'bud ini ijma para ahli tafsir ilah maknanya disini adalah ma'bud dia lah Allah yang di langit disembah bukan kalian saja di bumi malaikat juga menyembah Allah dan di bumi juga disembah di bumi juga disembah contoh lagi seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala berarti dalam surat al-araf Allah cerita ketika kami menyelamatkan Bani Israel setelah Fir'aun dan bala tentara yang tergelam kami membuat mereka menyeberang laut merah tiba-tiba Bani Israel bersama Nabi Musa mereka lagi bareng-bareng melihat ada orang-orang yang sedang nongkrong di berhala-berhala berhala-berhala ketika melihat berhala-berhala tersebut apa kata perkataan Bani Israel jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan sesembahan ini gak mungkin artinya ya Musa jadikanlah kami pencipta alam semesta sebagaimana berhala-berhala tersebut kalau kita artikan ilah dengan pencipta alam semesta nyambung atau tidak nyambung Bani Israel tahu itu cuma berhala-berhala bukan pencipta alam semesta jadi mereka maksudnya ijallana ilahan kamulahum alihah ya Musa jadikanlah kami sesembahan yang kami bisa nongkrong situ kami bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana mereka punya sembahan ilah disitu bukan maknanya pencipta bukan tapi maksudnya makbud yang disembah dan tidak orang Bani Israel tidak meyakini patung-patung tersebut pencipta alam semesta seperti juga dalam surat toha kalau ketika Samiri membuat patung sapi dari emas yang mereka ambil kemudian dibakar kemudian menjadikan patung sapi mereka berkata hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi mereka berkata ini patung sapi ini adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya kalian sesembahan Musa sesembahan kalian namun Musa lupa Musa lupa apakah ketika mereka Bani Israel berkata hadha ilahukum wa ilahu Musa inilah ilahnya kalian ilahnya Musa maksudnya inilah pencipta kalian pencipta Musa tentu tidak mungkin karena mereka tahu Samiri yang bikin patung terbuk paham maksud saya mereka akan lihat Samiri ngumpulin emas mereka dimasukkan dalam api dibakar jadikan musa ketika mereka bilang ini ilah bukan maknanya secara bahasa ilah ini adalah pencipta ini adalah pencipta Musa dan pencipta kalian tidak tapi maksudnya inilah sesembahan Musa dan sesembahan apa kalian cuma Musa lupa harusnya dia nyembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah patung tersebut maksud saya dalam Al-Quran pun lafal ilah maknanya apa makbud karena kalau kita artikan dengan pencipta tidak nyambung kalau kita artikan pencipta pengaturan semesta tidak nyambung makna ilah tersebut ini diantara makna halilah menurut ahlu sunnah kemudian yang terakhir tentang mana ibadah sekalian waktunya nanti gak habis-habis bukunya al-ibadah apa sih al-ibadah ibadah itu secara bahasa diambil dari azul yaitu kehinaan contohnya misalnya toriqun mu'abbad itu jalan yang ditundukkan yang dihinakan kalau jalan masih belum bisa dilewati gak disimulang toriqun mu'abbad belum bisa dilewati tapi kalau sudah diatur diratakan dikatakan toriqun mu'abbad bisa dihinjak-hinjak karena sudah dihinakan untuk bisa dihinjak misalnya abdun yaitu hamba hamba yang terhina tunduk kepada majikannya atau yang punya misalnya ini makna makna ibadah kembali kepada makna kehinaan kemudian secara syari' bagus ya Syekh Muhammad al-Singkriti menukil makna ibadah menurut perkataan para ulama intinya makna ibadah itu macam-macam yang mengatakan to'ah ma'al khubu' to'ah ma'al khubu' itu ketaatan disertai ketundukan kemudian juga maknanya adalah perbuatan sigoyati zul ya perbuatan di puncak kerendahan nah kenapa kita perlu menafsirkan makna ibadah karena saya ingin menjelaskan dan ini ada tafsiran yang lain tapi maknanya kembali kepada makna kehinaan ibadah itu contohnya contohnya adalah doa kemudian apa menyembeli kemudian apa nazar apa lagi sholat tawakal ibadah hati berharap rojak banyak ibadah ibadah perkataan ibadah perbuatan ibadah hati ini semua ibadah secara bahasa kalau kita sholat cundur kepada Allah kita wakal kita menjelaskan diri kepada Allah kita berdoa menghinakan diri kepada Allah ini semua kalau diserahkan kepada serangan Allah syirik atau tidak syirik kalau mereka enggak bukan syirik gak ada masalah selama kamu tidak meyakini ada penjilat yang lain Allah selama kamu yakini bahwasannya itu wali-wali telah diberi izin oleh Allah untuk membantu mau bilang ya Ahmad al-Badawi ya Syekh al-Arab isfi libni di youtube ada wahai Ahmad al-Badawi sembuhkanlah anak aku subhanallah kata Nabi Ibrahim if Ibrahim kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan kita saja dalam masalah tawhid kita pelajari gak boleh kita menisbahkan menisbahkan kepada sebab kalau kita sembuh kita mengatakan gara-gara dokter saya sembuh syirik atau bukan syirik lafal apalagi langsung minta wahai Ahmad Badawi yang sudah mati kalau kita minta kepada dokter ya mungkin boleh dia masih hidup kita semua harus menisbahkan kesembuhan kepada siapa Allahnya orang mati minta kesembuhan dari mana seperti ini dia bisa apa dia bisa apa minta ya Ali ya Hussein sudah bilang Ali bin Abi Talib tidak bisa apa-apa Ali bin Abi Talib dia tidak maha mendengar dia tidak maha mengetahui dan tidak bisa menyelamatkan jadi ini poin yang penting karena disana ada pemahaman sebagian ahlul bidah tidak semua tentunya tapi ini cukup tersebar bawahnya silahkan kamu beribadah kepada mereka tidak namakan ibadah namanya ibadah itu kalau meyakini ada pencipta kalau kamu minta itu bukan ibadah kata dia tadi kita sebutkan mau minta minta mau tawasul mau istiqosah selama tidak meyakini itu ikut mencipta ya maka tidak dikata kenapa syiri terus kenapa kamu minta sama Nabi minta kepada Abdul Qadir ya karena dia sudah diizinkan atau diberi izin atau dia akan menyampaikan ya kita bilang izin ya Abdul Qadir ini diberikan izin oleh Allah untuk ngatur laut gak ada bahkan yang sudah diizinkan tadi kita gak boleh minta contoh malaikat malaikat ada diizinkan sebut nyawa orang gak namanya malaikat apa maut ada malaikat mengatur hujan namanya Mikail malaikat maut ada yang matang Israel tapi hadisnya yangudah malaikat maut bolehkah kita berdoa wahai malaikat jangan cabut nyawaku sekarang meskipun dia telah diizinkan tapi dia tidak bisa menjalanku ini ada jelas-jelas dalil bahwasannya dia yang bertugas cabut apa nyawa itu pun tidak boleh kita berdoa kepada dia tidak boleh kita pergi wah malaikat hujan tindahin hujannya ke sini dong kamu kan sudah diberi oleh Allah untuk mengatur kalau gak sampaikanlah kepada Allah gak boleh itu padahal malaikat benar-benar mengatur hujan ada malaikat penjaga gunung pengatur gunung gak boleh malaikat gunung itu merapi jangan di gak boleh itu sudah jelas-jelas ada dalil mereka ngatur makanya Allah berkirman falmudabbirati amrah demi malaikat-malaikat yang mengatur atas izin siapa? Allah nah kalau Abdul Qadil Jailani rahimahullah ngatur apa? mana dalilnya dia ngatur? udah meninggal mana dalilnya Syaital Badawi mengatur sudah meninggal justru kita disuruh untuk ziara untuk kita doain karena dia sudah gak bisa apa-apa Nabi SAW pergi ke syuhada Uhud mendoakan mereka atau minta doa sama syuhada Uhud? mendoakan ini kebulak balik orang sudah mati malah diminta minta terus apa dalilnya jadi kemudian diizinkan untuk beri bisa menolong gak ada jadi khayalan-khayalannya saya sudah sampaikan Ali bin Abi Tal yang orang syiah ketika di pesawat dia mengatakan Ya Ali Ya Ali ini melazimkan tiga kesyirikan pertama meyakini Ali Maha mendengar yang kedua meyakini Ali Radia Wanhu Maha mengetahu yang ketiga meyakini Ali bisa mengatur pesawat atau mengatur angin supaya pesawatnya bisa selamat dan ini super kesyirikan karena ketika dia mengatakan Ya Ali dia yakin Ali mendengar kalau Ali gak dengar ngapain dia bilang apa? Ya Ali ini konsekuensi logos antum di atas pesawat antum bilang Ya Ali berarti antum dengar Ali dengar atau tidak? yakin antum yakin Ali dengar atau tidak? yakin ini orang syiah maksudnya bukan antum maksudnya orang syiah di atas pesawat terus kemudian pesawat goyang dia bilang Ya Ali Ya Ali dia ngomong gitu dia yakin Ali dengar atau tidak? kalau dia gak yakin dengar ngapain dia mau panggil-panggil Ya Ali Ya Ali kemudian dia tidak dengar kemudian kenapa dia panggil? karena dia tahu Ali mengetahui kondisi dia berarti Ali maha mengetahui kemudian kenapa dia panggil? karena dia tahu Ali bisa menolong dia ini semua super syirik sementara Ali bin Abi Talib masih hidup ketika Abdurrahman bin Mujim bersama tiga bersama dua orang temannya rapat di Mekah di bulan Ramadan kita akan bunuh Ali kamu saya tugasnya bunuh Ali kamu tugasnya bunuh Muawiyah kamu tugasnya bunuh Amr Belas di bulan Ramadan mereka rapat gitu Ali bin Abi Talib tahu gak? dia gak tahu makanya dia meninggal radiyallahu mereka ngomong-ngomong Ali tahu atau tidak? Ali masih hidup tidak tahu ini Ali bin Abi Talib sudah meninggal di atas pesawat lagi ya Ali yang benar aja ya kalau sudah orang sudah syirik akal gak pakai akal gak jalan makanya bersyukur kepada Allah antum tidak melakukan apa? ke syirik demikian kajian kita tapi demikian saja subhanahu alaihi hamdik asyadu wa da'ala selamat menikmati selamat menikmati